Intro Forum kewaspadaan dini masyarakat yang berada di bawah naungan Kesbangpol mengadakan pengukuhan dan rapat koordinasi dengan tema meningkatkan kepekaan, kewaspadaan, dan kemampuan deteksi dini menuju masyarakat Kota Bontang yang lebih baik. Acara tersebut digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang sekaligus dirangkai dengan pengukuhan Ketua Harian FKDM periode 2016-2021. Berdasarkan keputusan Wali Kota Bontang nomor 185 tahun 2016 tentang pembentukan pengurus Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam gul FKDM Kota Bontang, Kriotin, tahun 2016-2021. Sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2006, FKDM berperan penting untuk mendukung pemerintahan dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana. Baik bencana perang, bencana alam maupun karena ulah manusia. Mewakili pemerintah Kota Bontang, asisten administrasi bidang pemerintahan M. Bahri dalam sambutannya berharap melalui FKDM dapat tercipta situasi yang kondusif demi terciptanya kesatuan dan kesatuan dan terlebih kerukunan di Kota Bontang. Semoga seluruh pengurus yang telah dihukumkan hari ini dapat bekerjasama dengan pemerintah secara sinetis terhadap membawa Kota Bontang ke situasi yang lebih aman, tentram dan terhubung kerukunan dalam menghubungkan Kota Bontang sebagai Kota Taman. Selaku Ketua Terpilih, Haji Abdullah Hussein dalam sambutannya juga menghimbau kepada rekan-rekannya untuk tetap bergandingkan tangan, untuk tetap menjaga Kota Bontang agar tetap aman dan kondusif. Kepada saudara-saudara saya, yang menurus FKDM 22, yang sekarang ini 2016-2021, mari kita bersama-sama bergandingkan tangan dalam hal membantu pemerintah dan rakyat menjaga Kota-Kota, Kota-Kota kita, Kota-Kota ini tetap aman dan kondusif. Pembentukan forum tersebut bertujuan untuk menjadi partner kerja Kominda dalam melakukan koordinasi dan penanganan terhadap permasalahan yang terjadi di daerah sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing. Demikian eksposkal tim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.